Selanjutnya yaitu untuk wakilnya Ilham Habibi Kita coba cari ya Profil Ilham Habibi Ini ada dari pipa news Eh pipa.co.id ya Mewarisi kemintaran orang tuanya Ilham Habibi berusaha keras melaksanakan impian ayahnya agar Indonesia terus membuat pesawat terbang sendiri Ilham Habibi adalah putra pertama mantan presiden B.J. Habibi dan Hasri Ainun Besari Habibi Ilham lahir dan besar di Jerman mengikuti ayahnya saat belajar dan bekerja di sana Hampir 31 tahun Ilham menetap di Jerman Kesempatan mengikuti ayahnya di luar negeri dipergunakan dengan baik Pria kelahiran Achen, Jerman 16 Mei 1963 Ini menghabiskan masa sekolahnya dari dasar hingga perguruan tinggi di Jerman Ilham memulai sekolah di elementary school High School Hochhard Technical University of Munich, Jerman Di Universitas Munich ini Ilham menuntaskan dari gelar insinyur hingga doktor dalam teknik penerbangan dengan hasil summa cum laude Cum laude Lulus kuliah di Ia sempat bekerja di perusahaan pesawat Boeing Namun karena Indonesia waktu itu sudah merancang pesawat terbang yang tidak digagas ayahnya Ia pun dibintang membantu program ini Dalam perjalanan karirnya, Ilham didaulat menjadi Direktur Marketing PT Dirgantara Indonesia Sebelumnya, perusahaan ini telah melahirkan sebuah pesawat dalam negeri berkode N20 Di sini Ilham sempat mengembangkan proyek pesawat N20 Sayang di tengah jalan program ini terpaksa terhenti karena salah satu persyaratan yang diminta International Monetary Fund atau YMF Untuk menstabilkan kondisi ekonomi Indonesia saat itu Ilham pun ikut keluar Setelah risen dari PT Dirgantara Indonesia pada tahun 2002 Ilham banting setir ke grup Itabi Rekatama Perusahaan keluarga Hal tersebut dikarenakan sang adik Torik Kemal Habibi ingin menjejal bisnis lain Sehingga Ilham mengambil kendali perusahaan tersebut Ilham sadar betul akan tugas beratnya memimpin perusahaan tanpa penguasaan dunia bisnis Bisnis manajemen dan marketing Ia memutuskan belajar ilmu manajemen di School of Business Universitas Chicago, Singapura pada tahun 2003 Berbekal beragam ilmu bisnis dan teknik pesawat Ilham memantapkan bisnisnya Karirnya terus meningkat Ilham Habibi selalu mendapat posisi strategis Beberapa kali ia menjadi presiden direktur atau CEO beberapa perusahaan Di antaranya PT Global Group Asia, PT Industri Mineral Indonesia dan jabatan komisaris di beberapa perusahaan besar lainnya Namun Ilham tetap fokus pada mimpi ayahnya soal pesawat terbang Setelah melewati pengalaman pahit atas pesawat N250 Ilham tak kapok Bersama perusahaan investmentnya PT Ilhabi Rekatama Ilham menanamkan modal ke PT Regio Apiasi Industri Perusahaan membuat pesawat terbang dan didirikan bersama sang ayah BJ Habibi Bersama sang ayah Ilham mengeksekusi proyek pesawat penumpang bermesin turboprop R80 Pengembangan dari pesawat N250 yang dipastikan akan dapat beroperasi pada tahun 2021 Pesawat penumpang 80 orang ini cocok untuk penerbangan di wilayah Indonesia Keluarga orang tua BJ Habibi dan Hasri Ainun Besari istri Insana Ilham Habibi Elementary School Pendidikan Elementary School Winterberg Hamburg Jerman 6913 High School Jerman 1981 Technical University of Munich Jerman Fakultas Mechanical Engineering Subfakulti Auronautical Engineering 981-86 Diploma Engineer tahun 1987 dengan hasil akhir komlad Dokter Engineer tahun 1994 ya sama komlad Internasional Executive Program Insid Wah hebat nih Singapura 99 MBA School Business University Chicago 2003 Kemudian karir Direktur Marketing PT Degantin Indonesia CEO Presiden PT LHB Rekatama Komisioner PT Asuransi Wubungan 2002 CEO Presiden Direktur PT Global Agrup Asia 2003-2006 Chairman Chairman of PT Industrial Mineral Indonesia 2003-2004 Komisioner PT Citra Turbo Indo TBK-2004 Chairman of Meta Energia LTD-2004 CEO Presiden Direktur PT Industri Mineral Indonesia 2005 CEO Presiden Direktur PT LHB Barak Utama 2005 Chairman PT HB Center Herbal 2005 Komisioner PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah 2006 Komisioner PT Global Group Asia 2006 Komisioner of Sound Oil VLC 2006 Organisasi Ketua Presidium It's Me 2010-2015 Tidak ada ya Disini tidak ada karir politik Coba Selanjutnya Nah ini di Wikipedia Nah ini di Wikipedia Nah ini di Wikipedia Ya Adalah pakar penebaran bersuku Gorontalo Habibi Dr. Ing Haji Ilham Akbar Habibi Ini nama lengkapnya ya Bener kan ini teh Ilham Habibi ya Dr. Ing Haji Ilham Akbar Habibi MBA Lahir 16-63 Adalah pakar penerbangan Berdarah suku Gorontalo Dari Indonesia Keluarga besar Habibi Berasal dari Kabila Sebuah kecamatan di Provinsi Gorontalo Ilham adalah anak pertama Dari pasangan Hasri Ainun Habibi B.J. Habibi Presiden Indonesia Periode 98-99 Sebagai sarjana penerbangan Melalui PT Regio Apisiasi Industri Ia membidangi program Regio Prop Proyek pesawat komersial buatan dalam negeri Yang merupakan pengembangan dari N250 Ia menggandeng Eri Pirmansah Mantan Direktur Utama PT Bursa Epek Indonesia Untuk membangun perusahaan PT Regio Apisiasi Industri Rai Mewarisi kecerdasan orang tuanya Ilham Habibi berusaha keras melaksanakan impian ayahnya Agar Indonesia terus membuat pesawat terbang sendiri Rewet pendidikan Tadi sudah ya Besar dari Yemen sampai 31 tahun 7381 Diploma Komlod Komlod Udah Singapura Udah ya tadi Nah Rewet hidup dan keluarga Ilham Habibi menikah dengan Insana Abdul Aziz Pada tahun 87 di Jakarta Resepsi pernikahan keduanya digelar menggunakan adat Gorontalo Sesuai dengan adat kampung halaman Keluarga Besar Habibi di Kabila Gorontalo Dari silsilah keluarga Darah Gorontalo yang mengarir dalam diri ilham Berasal dari Eyang Buyutnya di Gorontalo Yang terkenal sebagai peternak sapi dan kuda Seorang pemangku adat Serta tokoh agama yang sangat disegani pada saat itu Di Gorontalo sendiri Kontribusi dan perhatian keluarga besar B.J. Habibi begitu besar Salah satunya adalah pemograman pendidikan Melalui inisiasi pembangunan Sekolah Man Insan Cendekia Gorontalo Sesaat satu tahun setelah pendirian Man Insan Cendekia Di Serpong Yang lokasinya berada di kawasan Puspitek Tak hanya itu Keluarga Habibi juga turut mengadakan program Biasiswa untuk para mahasiswa di Gorontalo Pernikahan Ilham dan Insana Mereka berdua di karunia tiga orang anak Yaitu Nadia Habibi Muhammad Pasha Nur Paujan Habibi dan Tiffany Mutiara Hati Rahima Tahira Habibi Nadia lahir di Muncen Pasha lahir di Amerika Serikat Dan Tiffany lahir di Bandung Nah jadi anak-anaknya beda lahirnya ya Rewet pekerjaan Boeing 1994-1996 Direktur PT. Degantara Indonesia Ketua Dewan TIK Nasional Presiden Direktur PT. Ilhabi Rekatama Presiden Direktur PT. Ilhabi Barautama CEO di PT. Ilhabi Rekatama Komisaris PT. Poluk Barerang Mega Superblok Meister Batam Organisasi Ketua Presiden It's Me 2010-2015 Ketua Umum Ikatan Saudagar Muslim Se-Indonesia It's Me 2012-2017 2018-2023 Perhargaan Bintang Satta Lencana Wirakarya Dan Adikarsa Pemuda Nah ini ya Tadi belum ada ya Dalam budaya populer Dalam film Habibi Ainun 2012 Ilham Habibi Diperankan oleh Mike Lukoko Diperankan Lihat juga Baharudin Sudah ya Itu Peker Pesawat Profil Yang Mabibi Anak Presiden Penantang baru Profil Yang Mabibi Peker Pesawat Terbang maju Menjadi Gubernur Jabar Profil yang didukung Nasdem Nah berarti didukung Nasdem Profil yang Mabibi Direkomendasikan Maju Pilkada Profil Anak Mantan Presiden Profil yang Mabibi Putra Presiden R.I. Ketiga Cukup ya Sudah terwakili oleh Dua tadi Sama Pipa Sama Wikipedia Oke Sampai jumpa di video selanjutnya